Beredar informasi bahwa Barada M menembak Brigadier J dari jarak dekat dalam baku tembak di rumah dinasfer di Sambo pada 8 Juli lalu. Terkait hal tersebut, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam memberikan tangkapannya. Hoirul Anam tak banyak menjelaskan detail saat ditanya terkait kebenaran informasi bahwa Brigadier J ditembak dalam jarak 2 meter, seperti informasi yang sebelumnya telah beredar. Ia mengatakan sejauh ini apapun keterangan yang diterima Komnas HAM akan dicek dan disesuaikan dengan logika waktu yang ada. Dari pembuktian ini, Komnas HAM menilai apakah kesaksian tersebut memang benar atau bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan dari Komnas HAM. Dilaporkan, tembakan jarak dekat ini dilakukan Barada E diduga untuk memastikan bahwa Brigadier J sudah benar-benar berhasil dilumpuhkan. Kuasa hukum juga menyebut dari hasil otopsi ulang, ditemukan bahwa ada tembakan dari belakang kepala hingga retakan sebanyak 6 bagian di bagian kepala belakang dari Brigadier J. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati